Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Masmur Pasal yang kelima puluh satu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kesembilan. Masmur Pasal yang kelima puluh satu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kesembilan. Pengakuan dosa Untuk pemimpin biduan, Masmur dari Daud. Ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Beth Sheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam, engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku. Maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat mas rendungan hari ini terambil dari masmur pasal yang kelima puluh satu ayat yang ke sembilan. Basuhlah aku. Maka aku menjadi lebih putih dari salju. Renungan hari ini berjudul Bersihkan aku ditulis oleh Arthur Jackson. Bersihkan aku. Kata-kata itu seharusnya tertulis pada mobil saya yang sangat kotor. Saya pun pergi ke tempat cuci mobil bersama para pengemudi lain yang juga ingin membersihkan mobil mereka dari sisa-sisa kotoran sehabis hujan salju yang baru berlalu. Antrean di tempat cuci mobil sangat panjang dan pelayanannya sangat lamban. Namun tidak percuma saya menunggu karena saya pulang dengan mobil yang sudah bersih. Dan sebagai ganti rugi akibat pelayanan yang tertunda, saya tidak perlu membayar. Di basuh hingga bersih berkat pengorbanan orang lain itulah pesan Injil Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, ia telah menyediakan pengampunan atas dosa-dosa kita. Adakah dari kita yang tidak pernah merasa perlu membersihkan diri dari segala lumpur dan kotoran yang melekat dalam hidup kita? Ketika kita dinodai oleh pemikiran atau perilaku egois yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta tentu saja merampas kedamaian kita dengan Allah. Masmur 51 adalah seruan Daud. Ketika ia telah ditaklukkan oleh godaan dosa. Ketika seorang nabi menegur sang raja tentang dosanya, kita bisa baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Daud mengucapkan, Doa, bersihkan aku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir. Basulah aku. Maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sahabat Odibi, apakah Anda merasa kotor dan berdosa? Maka datanglah kepada Yesus dan ingatlah firman ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat Odibi, apa artinya bagi Anda berseru kepada Allah? Bersihkanlah aku. Lalu apa yang masih menghalangi Anda untuk meminta pengampunan dan penyucian cuma-cuma dari Allah melalui Yesus hari ini? Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, Engkau mengetahui setiap noda dalam hidupku yang perlu dibasuh hingga bersih. Bersihkanlah aku ya Tuhan. Ampunilah aku. Dan tolonglah aku untuk memuliakanmu. Amin. Dalam dosaku hanyut jauh dari Tuhanku. Beban dosa menekan hatiku susalah. Tuhan maaf pengasih, ya dengar tangisku. Ya menyelamatkan ku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Jiwara ku serahkan dukiku Tuhanku. Hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasihnya, panu bersyukurlah. Tuhan maha setia, patutku pujilah. Setia melayani tahap perintahnya. Kasih Tuhan selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Kasih Tuhan selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Kasih Tuhan selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Dalam dosaku, hanya jauh dari Tuhanku. Beban dosa, manakan hatiku susalah. Tuhan maha pengasih Tuhan. Tuhan maha pengasih, ya dengar tangisku. Ya menyelamatkan ku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Kasih Tuhan selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Jiwara ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Jiwara ku, serahkan dukiku Tuhan ku. Hidup dalam kasihnya, panu bersyukurlah. Tuhan maha pengasih Tuhan. Tuhan maha setia, patut ku pujilah. Setia melayani taat perintahnya. Kasih Tuhan selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Kasih Tuhan selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Sampai selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Sampai selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Setia selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Sepati seram bahaya, ku pandang Tuhan ku. Kasihnya yang melimpah, pasti di tolong yang. Sampai selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Sampai selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Selamatkan ku, dengan kasih besarnya selamatkan ku. Sampai selamatkan ku.